Intro Saya baru pertama kali sumpah nih deg-degan ini apalagi depan ini banyak bos-bos bener deh ya Allah Tuh ada bos geprek disebelah sana tuh Oh iya saya selalu makan gepreknya Tuh main oncom Selalu nonton konten-kontennya juga Ya dan rasanya juga gak karuan lah kalau perasaan hati kita gunda-gulana Kamu lagi gunda gak? Lagi gunda-gulana Kenapa? Karena ada satu program saya keluar Kamu di drop dari program tersebut Iya yang sama AA juga tuh Yaudah jangan masalah gunda Karena kalau bintang tamu yang akan kita kulik ini Dia juga sepertinya hatinya gunda Tapi di hari ini yang spesial kita jangan bikin dia menjadi gunda Kita tanya-tanya dong A Kamu penasarin dengan bintang tamu? Penasaran Ya maksudnya itu kamu penasaran? Penasaran banget Baik kalau gitu semuanya sudah kita siapkan langsung saja kita sambut Ini dia Mimi KD Atta Halintar dan Aung Reng Ya Allah jatuh Ini nganter anak mantu nih A Aduh bahagia selalu Iya Masya Allah Selamat malam Selamat malam Mimi Selamat datang Selamat datang Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Ini adem banget ngeliat Atta Nget Aure Nget Mimi selalu bahagia Aduh Aduh Kamu bahagia gak liat mereka? Bahagia saya pengen menurut saya Tapi mereka gak bahagia liat kamu Tapi gak apa-apa Iya Tapi masa ada yang bilang Masa ngomong gini Mi? Eh aku udah mirip Raul Lemos belum? Jangan sepahkan Oh Udah jauh Cepak-cepaknya Jauh Jangan kasih bocor Jangan kasih bocor Tapi ini auranya mereka ini Auranya mereka ini bahagia banget ya Iya ya Selalu ceria gitu mukanya ya Bener Maksudnya aura mereka itu aura kasih banget Apa gak denger apa? Aura apa? Auranya saling mengasihi Tadi aura kasih Nyebutnya tadi aura kasih Auranya itu saling mengasihi Karena Jangan macem-macem Di rumah juga lagi hamil kan? Iya Kalau orang hamil itu lebih peka pendengarannya Bener Kalau istri saya mau udah Oh iya baik lah Udah bodoh amat ya Tapi by the way Aurel berarti sekarang Nama belakangnya bukan Aurel Hermansyah lagi Tapi Aurel Halilintar Aurel Halilintar I love you so much Apain harus pake lagu itu Temen gue Temen-temen gak pernah diajak collab Iya tapi gue transfer Ditek-tek mulu juga gak pernah diajak collab Iya tapi sekarang nih Udah gak sabar banget kita akan bahas Tentang Mimi, Aurel, dan Atta Arafi ini kita boleh duduk apa berdiri terus? Oh berdiri terus aja Silahkan Silahkan Boleh duduk Oh boleh duduk Terima kasih Sebenernya itu kalau duduk beli ya Enggak dong Oh enggak Ditengok toko furniture gitu By the way memang nama Atta tuh sekarang Atta Eh An AHA AHA Sekarang kan Atta Halilintar tuh Youtube jadi AHA Aurel Eh Ata Hermansyah Hah? Gimana nih Ata Hermansyah Aurel Halilintar itu namanya tukeran Oh ya gimana sih jadinya gimana sih AHA itu Ata Halilintar Enggak Aurel Ata Aurel tayang terlalu ama Atta Iya Tidak Allah Sala AHA musti tanya Nama Aktanya Apa? Mimi udah cek Siapa nama Aktanya anak mantu? Namanya nama apa? Muhammad Atta Mimi Halilintar Tuh Ada Miminya Ada Miminya Atta Mimi KD jadinya Tapi aku liat Miminya semakin cantik aku liat semakin cantik seperti Yunisara ya Waduh Tidak jauh-jauh Cantik loh Mimi itu semakin cantik Kenapa ya Arapi? Kenapa ya itu? Gagal move on ya? Gagal move on ya Enggak kita kan loh Ya kenapa perbandingannya harus sama Yunisara kan masih banyak wanita-wanita lain Namanya kakak adik Masa Mimi KD mirip sama Ayu Dewi? Beda jauh cantikan Mimi lah Ayu Dewi di belakang Kok setiap orang mirip mantannya AAKA sih gitu Iya makanya ya? Itu kakaknya bukan Iya Allah Iya ya? Lalu dimirip-miripin sama mantannya Gua jadi bilang Mirip-miripin aja terus Mirip ini mirip Ah Teh Gigi, Teh Gigi maaf ya Kalo Nagita sama dia maaf Kalo Nagita gimana nih Kak Gigi? Nagita tuh peace, love and gaul Tapi dulu sama Teh Yuni berapa lama sih? Loh kan lu yang nanya-nanya Kan posnya Arafi ya, Arafi yang nanya-nanya ya? Engga Yang muli ya Udah lah kita mendingan bahas yang lain, fast question Oke Gimana? Fast itu apa? Cepat Question? Jawab Jadi? Cepat jawab Oke itu kita Fast question bagaimana kalo Atta Aurel dulu ya? Oke Sebentar Mimi aku ke Atta Aurel dulu boleh? Mimi boleh ke Atta Aurel dulu bentar katanya Terus aku ngapain? Aku Mimi abis itu nanti Oh disini aja ya Pertama Atta Aurel nanti abis itu Mimi sama saya Enggak dong Enggak ya Ayo Atta Aurel Oke kita berdua nih aduh Ini untuk Aurel dan Atta Halilint Apa sini? Kamu suka yang gelap atau yang mau terang? Kenapa? Kalo gelap kita matikan lampunya Gelap? Gelap? Ternyata Ya kan biar seru ngobrolnya Biar seru sama suami gelap ya? Iya Oke kalo gitu Let's kita matiin lampunya Amazing sparkling hulala Oke Ata Aurel Ata Aurel Please to be honest to me Sedih bahasa Inggris Sedih banget Aurel Untuk Aurel Siapa? Kamu yang jawab ya Ya Yang paling ambegan diantara kalian Siapa yang paling ambe... aku Kamu Iya Bener kah? Bener Contohnya Kenapa kamu ambegan? Ya kan Tidak mendapatkan jatah Ha? Tidak mendapatkan jatah uang janjian Enggak bukan Kan namanya lagi kalo lagi hamil kan sensitif Ah gitu Ngambek mula emang gampang ngambek Kalo ngambek biasanya Atta ngapain? Merajuk? Mencium? Ata memeluk? Di peluk Di peluk Waduh romantis sekali Asiim Oke Atta Halilintar Jawab yang jujur Biasanya Kalo kalian ribut Karena dipicu oleh masalah apa? Masalah sepele Sepele itu apa? Cewe? Hah? Kalo cewe aku langsung melakukan Arafi Oh iya Pasti Arafi yang ngajarin Tuh kan Tuh kan Influence banget Maka jangan diundang ke grup whatsappnya yang itu dong Tuh kan Indahnya berbagi Oh iya Jadi Engga kalo Kalo masalah-masalah ini aja Kecil-kecilan kayak masalah prinsip Kalo engga mah aku orangnya ngalah Biasanya Masalah sepele aja Sepele aja Itu ada bumbu-bumbu rumah tangga Kalo saya dari masalah sepele Sampai masalah yang besar Nagita terus yang mengalah Hah? Oh gitu? Eh kita akan Kalo selinggu itu sepele apa engga sih? Saya ga pernah selinggu Oh ga pernah ya? Oh iya Alhamdulillah Tidak pernah bohong Tapi menunda fakta Oh Beda ya Kamu harus ingat ya Oke kalo gitu Selanjutnya Ata Aurel Jawab yang jujur Untuk kalian berdua Boleh ga Pasangan kalian Terlibat Project Bersama Mantan Kekasih Ceng 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 Mungkin berdua kan nanya Jawab berdua Aurel dulu atau Ata dulu yang mau jawab Ata duluan Tadi kan ada aku Aku? Ya Sebenernya sih gapapa ya A Kalo banyak kerja Kan mantan adalah Pembelajaran untuk masa depan Masa lalu adalah Pelajaran terbaik untuk masa depan Jadi kalo dia ketemu Misalnya kerja bareng Ya gapapa Asalkan kan ga ngelakuin yang aneh-aneh Betul Mantan adalah alumni yang bisa reuni Nah beda Kalo itu beda Kita ketemu silaturahmi Kita ketemu silaturahmi Kan gapapa Silaturahminya bukan jatah reuni A Iya reuni silaturahmi Cuman Reunian Iya Ya Reunian Sarah Bukan Jadi Kamu Boleh ga? Boleh kan yang penting kerjanya kayak misalnya dia Manggung atau apa ya Kenapa Oke Kalo Aurel boleh ga Ata tiba-tiba Satu frame gitu? Ya misalnya Kan dulu Ata DJ misalnya Aku ga tau gimana luar kota Ya maksudnya Di luar kota Misalnya kan ada offer Kan kita ga pernah tau gimana Oh Ya boleh Boleh Kamu Nagita Slavina Pak Oke terima kasih untuk Atta dan juga Aurel Sekarang gantian Mimi Kita akan mempersilahkan Ayo Mimi Mimi KD Apa ini? Mimi Jawab cepat juga Coba Bodyguard Jangan suka jebak-jebak ya Hati-hati ya Mi Engga lu berasa Raul Lemos ya dari tadi gue kesel banget Ya nemenin biar sama dua-duanya Ketutup kamera itu kamu langsung Cover Saya ga boleh ikut Boleh Engga lagian juga kalo lu masuk di frame Wajah lu tuh pipi lu nutupin kamera Gak apa-apa Akan pengen juga biar gak keliatan diem banget Mimi Apa kabar Mi? Sehat? Lama tidak ketemu sama Mimi Iya Kita matikan lampunya gak apa-apa Mi Dari tadi terang-terang aja Kita matiin ya biar lebih Amazing Sparkling Ulala Matiin lampu Chris Dayanti Pilih mana? Kulit keriput tapi badan langsing Atau badan tidak langsing tapi kulit kencang Badan tidak langsing tapi kulit kencang Lebih memilih badan tidak langsing tapi kulit kencang Wow Kencang semua Iya Oke Tapi itu kan karena otot Oh iya dong otot dong Kencang mantap Olahraga Mimi kan boxing terus saya lihat Instagram Iya Oke Mimi KD Saat pertama kali mendengar Loli Aurel menjalin hubungan dengan Atta Apakah Mimi KD tahu siapakah sosok Atta Halilintar? Enggak tahu Tidak tahu Tidak tahu Mimi tidak tahu Kan ada Terusannya Enggak tahu itu koma Oke Enggak tahu Tapi ya tahunya youtuber Tahunya youtuber Nah itu Terus Justru bukan karena Mereka deket Tapi karena Kellen anak terakhir Mimi tuh Suka nonton Youtubenya Jadi Kellen suka nonton Iya Kellen dulu Gimana first impressionnya waktu Aduh ternyata Ini nih cowok ini yang dikabarkan deket dengan Buah hatiku Buah hatiku Ya anak muda kreatif gitu lah Kayak gitu Kayak Raffi Ahmad Iya makasih Mimi Dan ini ada pertanyaan yang cukup mendalam Karena Chris Dayanti adalah seorang ibu yang hebat Mim Semua ibu yang hebat Kalau kita boleh tahu Mimi Apa Doa dari lubuk hati seorang Chris Dayanti Ya Yang selama ini Mimi ingin panjatkan untuk Anak-anak ya semua anak-anak Semua anak-anak Ya doa ibu gak ada yang gak dikabulkan Semua doa ibu pasti akan Memberikan proteksi yang baik untuk anak-anaknya Oke ini misalnya disini ada Aurel Aurel sebentar kesini Boleh gak? Disitu Sekarang seandainya nih doanya Mimi Boleh diutarakan Ini kan ada satu anak Mimi disini Yang lain kan di rumah sama semuanya doanya sama Tapi seandainya Ada disini nih Mimi Ingin mengungkapkan doanya supaya satu dunia tahu Ya Apalagi sekarang Aurel sudah menikah Sudah tanggung jawabnya pindah Sudah ada suaminya Tapi apapun ini Sampai kapanpun Aurel adalah darah dagingnya Chris Dayanti Iya dong Dan sekarang sedang mengandung Cucu Ya cucu pertama Ya pastinya Doa ini akan menjadi doa istimewa Doa yang mungkin yang paling sederhana Yang bisa diucapkan oleh semua ibu di seluruh dunia Bahwa menjadi seorang ibu itu adalah Masa yang paling lengkap Untuk bisa merasakan Kesempurnaan Tidak ada perempuan yang tidak menginginkan Dia bisa menjadi perempuan sempurna dengan tidak merasakan menjadi seorang ibu Melahirkan Melahirkan Merasakan sakit Merasakan Betapa sulitnya dan deritanya untuk bisa melahirkan normal Karena Mimi juga dulu melahirkan kakak normal di usia 21 Jadi pasti ada kemandirian dalam diri kakak Jadi kakak gak boleh compare Masa ini dengan Apapun yang kakak punya Menjadi perempuan yang istimewa adalah perempuan yang bisa merasakan Bagaimana bisa melahirkan normal Bagaimana bisa dengan natural memandikan bayi Menyusui Jadi nikmati masa-masa yang paling istimewa ini Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan siapapun Karena masa ini adalah masa yang paling sempurna dalam hidup kamu Dan kamu gak akan dapat nilai apapun dengan materi yang kamu punya Jadi nikmati Syukuri Dan ulang-ulangilah syukur Karena kamu menjadi perempuan yang paling sempurna sebentar lagi Terima kasih juga untuk abangnya yang udah sabar Nemenin kamu Kamu jangan cerewetin Jangan curiga Atau jangan pernah membantah dia Udah itu, oke Aurel, Aurel mau ngomong apa? Aduh ngomong ini bingung kok Ya pokoknya Ya pasti kan Dari pas tau hamil Mimi kan selalu ngasih tau kan Kayak jadi seorang ibu tuh memang gak mudah kan Ada melahirkan Ada ngerawatnya dari kecil gitu Itu kan masa yang sulit juga ya kan Jadi ya dari situ aku banyak belajar Terus mungkin setelah lagi hamil Terus juga menikah Akhirnya baru mungkin apa ya Oh begini ya jadi seorang ibu Dari situ baru aku kayak Ya mungkin banyak tanya Banyak kesempatan untuk tidak tanya saja kepada saya Tapi juga kepada bundanya Ke tantenya Jadi pasti dia senang Jadi buat aku ya Kalau orang tua ibu itu Untuk Mimi sama bunda juga Itu luar biasa banget Perjuangannya luar biasa Ata sini tak, Ata kayaknya gelisah disini Biar gabung Ata kesini Sekarang Ata juga udah diapit Maksudnya aku dipanggil ke depan lagi A Enggak ini akan lagi seru Momen ibu sama anak Jadi aku gak jangan gangguin Aurel ini sekarang adalah wanita yang spesial Tapi Wanita spesial yang sekarang tercipta untuk Ata ini Dilahirkan dari seorang wanita spesial Amin Seandainya lu pengen ungkapin ke mereka berdua Apa yang pengen lu ungkapin buat mereka Oh oke Kalau aku Memang dari awal Bilang Kalau Nanti Ketika punya anak itu Anugerah terbesar Dan disitu Kamu akan Perasakan yang tadi Mimi bilang Nikmat Terindah yang gak pernah Bisa kamu dapat Dan diganti dengan apapun Jadi dengan itu nanti Kamu akan ada proses pendewesaan yang lebih baik Akan ada proses Menjadi pribadi yang lebih baik Termasuk akunya ya A Kalau udah punya anak tuh jadi Jadi lebih kayak mau bertanggung Lebih bertanggung jawab Lebih sayang keluarga Gitu A Kalau punya anak Lebih bertanggung jawab Lebih sayang istri Pasti dong Kita sayang sama istri-istri kita Iya Satu aja istri Ya istri lu lu sama istri kita Kan istri-istri lu Ibu tanung buat Aurel Buat Chris Tayanti Dan juga buat Atta Alintar Makasih Nah kayaknya juga lu Dari tadi gelisah lu Kenapa gelisah sih Tujuan gelisah dong Ini Ini memang lagi seru tadi dengerinnya Tapi mohon maaf sebentar ya Ini kita lagi duduk Mas Tayamanis 2 ya Oh Kan saya bukan ini Iya Saya gak boleh nyampein juga Apa gitu Boleh Sini Lu biar keliatan kerja lu tanya Lu gimana Eh Atta gimana ada yang mau saya Biar keliatan kerja Biar honor lu seenggaknya naik 500 ribu Buruan Apa Apa Mau nanya abak gak Apa Udah kamu mirip-miripin orang tadi Gak jadi pergi-pergi Udah lah Saya diusir pak sama mereka pak Nanya Ya Kegian kita pergi biar tinggalnya mereka berdua bagaimana Ya Oke Ya udah kakak sekarang Berdua dulu ya Kak Avan sayang-sayangan dulu ya Oke Kamu berdua tuntun Dia ke tengah Menuju kebahagiaan Guys Yuk Tepuk 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 Tepuk